Banyak pesan tren katanya Di Pulau Jawa Bahkan di Sumatera juga Yang memang Apa namanya ya Menerapkan itu Membuat digitalisasi Dengan membuat aplikasi khusus Dan lain sebagainya Dengan biaya yang besar Tapi ternyata gak beroperasi Ustadz Karena SDM nya itu tadi Ustadz Gunawan itu berani Menchallenge dirinya Dengan pertanggung jawaban besar tentunya Ya dibalik itu Beliau sih ada menceritakan bahwa saya Ini tidak mudah sebenarnya katanya Artinya segala komponen harus support Dalam Bagaimana mengoperasikan ini katanya Karena kalau kita sudah berurusan dengan digital Ustadz Tentunya SDM yang ada di dalam secara universal Harus mendukung itu Kita Sebagai Ustadz Karena pengalaman ya Sebagai guru biasa di Ustadz Kadang-kadang kita berani sekali Menjudge pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat santri Aceh Dimanapun berada Malam ini saya mau berbicara dengan Tokoh muda Tokoh muda pesantren Di Aceh ya Sebelumnya sudah pernah kami Podcast juga Tapi sudah dua tahun yang lalu ya Sekitar dua tahun Yang lalu Tahun yang lalu Oke Assalamualaikum Ustadz Andika Waalaikumsalam Warahmatullahi Jadi sudah lama gak ini ya Gak podcast Jadi agak kaku ya Lama kita gak jumpa Itulah Jadi kapan sampai ke sini Ustadz Andika Ya Alhamdulillah Sampai di Bandar Aceh Sekitar dua hari yang lalu Kebetulan kita Sedang ada kegiatan lah Ada pertemuan dengan beberapa Pimpinan pesantren Kemudian juga ada agenda organisasi Dan ya Selaturahim Dengan teman-teman yang ada di Bandar Aceh Yang udah lama gak jumpa gitu Jadi kalau Ustadz Andika Udah turun gunung ya Maksudnya dari Singkil ke sini Udah pasti ada agenda besar ya Karena beliau Seorang tokoh ya Memangnya tokoh itu kan kalau Sudah bergerak Pasti ada sebuah gerakan di baliknya ya Ada sebuah gebrakan yang luar biasa Kesannya sih Kalau ke Bandar Aceh itu Seperti balik kampung ya Padahal Kampung aslinya kan di Aceh Singkil Cuman karena Perjalanan Karir Ataupun pergerakan Kiprah selama ini Ya sekitar 13 tahun di Bandar Aceh Ya tentunya Itu suatu hal yang berkesan Dan juga kita bertemu dengan banyak orang Ya walaupun kita sudah meninggalkan kota Bandar Aceh Rasa Rindo ingin datang lagi Dan tentunya banyak juga urusan juga kan Karena kita juga sedang Masih memimpin Organisasi Untuk skop provinsi Luar biasa emang Saya Andika Saya Andika Lelah sekali ya Ini saya malam ini Kebetulan ada Stamina nih Saya Andika Ada madu Musafir Ini asli Hutan liar ya Madu asli dari hutan liar Ini punya alumni yang makan Ini produk Alumni Masya Allah Ini Mengkonsumsi madu Sunnah Sunnah Rasul Tentunya berkhasiat terlebih lagi Kalau kita Konsumsi itu di pagi hari Karena bergana jauh dari Singkil Saya perlu Ini lah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bisa Pak pulanglah oleh ke Singkil Alhamdulillah Walaupun di Singkil banyak juga Alhamdulillah Alhamdulillah Kayaknya udah Staminanya udah ini nih Sa Andika Setelah minum madu ya Ya betul Jadi Sa Andika Mungkin ada yang Minta usah Apa Flashback lagi ya Beliau ini Direktur di Darur Rashid ya Iya betul Di Aceh Singkil Di Aceh Singkil Dulu pernah di Alfitian ya Jadi beliau Juga menakodai Gerakan Pramuka Pesantren ya Di PP Aceh Yang Gebakannya luar biasa Setiap tahun ya Mengadakan event ya Alhamdulillah Apa Agendanya Kalau istilahnya KITLKP ya Kalau bahasa Aceh Istilahnya Sudah bergeming ya Alhamdulillah Gimana nih usah Andika Apa yang bisa usah Andika Sampaikan Inspirasi dari Darur Rashid nih Alhamdulillah Sekarang Darur Rashid sudah Jalan Tahun keempat Sekarang ini Sudah memiliki Santri Sebanyak Tiga ratus Tujuh puluhan Dan Pada tahun Ajaran baru ini Masuk Santri baru Sekitar Seratus Tiga puluhan Begitu Jadi Ya insyaallah Kita nanti Memiliki Santri Bertambah terus Kan Begitu Dengan jumlahnya Yang terus meningkat Begitu juga Dengan perkembangan Yang ada di Di dalamnya Dari prestasi Akademik Ya kita selalu Terus menerus Untuk berbenah Ya Yang berjalan Di Darur Rashid nih Alhamdulillah Berkat doa Dari teman-teman Yang ada disini Di Bandar Aceh Begitu juga Para masyayih Guru-guru Abu-abu Tengku-tengku Yang memang Selalu memberikan Apa ya Motivasi Membagi informasi Terlebih lagi Dengan pesantren Almanar ini Jadi bagi saya Almanar ini Adalah sebuah Ya sesuai dengan Namanya ya Almanar Bersinar ya Menyinari Walaupun saya Tidak pernah Mondok di Almanar Pesantren Almanar ini Dan juga Tidak pernah Menjadi guru Namun bagi saya Almanar ini Sangat berharga Benar-benar Menyinari Perjalanan Yang saya Alami Baik itu Di pergerakan Organisasi Ataupun pergerakan Di pondok Pesantren Begitu Banyak teman-teman Yang memang Men-support Teman-teman Ustadz-ustad Yang ada disini Begitu juga Dengan pimpinannya Dan Almanar ini Adalah Salah satu Pesantren yang Welcome Terhadap Pergerakan Atas Nama Kepesantrenan Ataupun Kesantrian Bahkan Di daur rasid ini Ustadz Ada pohon Yang kami tanam Yang memang Pohon ini kami bawa Maksudnya Tunasnya Atau memang Pokoknya itu Kami bawa Dari Almanar Kemudian kami tanam Di daur rasid Ini pohon ini Disiapkan kemarin Oleh Ustadz Nurul Fahmi Ustadz Nu Panggilannya Ustadz Nu Kami Kami bawa Dari Almanar Terus kami Tanam di daur rasid Alhamdulillah Tumbuh Sampai sekarang Sekarang udah Agak tinggi Pohonnya Kemudian Terus juga Kita jaga Ya Bisalah Menuduhi Warga Pesantren Yang ada Disana Tapi Ustadz Enggak semua Bisa tumbuh Ustadz Belas alat berat itu Begitu Begitu juga Apa ya Tanahnya juga Bisa dikatakan Apa ya Disana Banyak Tanah-tanah Timbunan Begitu Tapi Alhamdulillah Pohon ini Tertumbuh Dan Kami beri nama Sejarah Tumanar Agar dapat Menyinari Begitu Jadi Semangat-semangat Yang ada di Almanar Itu bisa Tercurahkan Kepada kami Yang ada Di Darurasi Begitu dia Jadi memang Selain daripada itu Pergerakan-pergerakan Juga di organisasi kita Di gerakan pramuka Pesantren Banyak disupport oleh Pesantren Almanar Luar biasa Ustadz Almanar ini Benar-benar Apa ya Bersinar Dan Menyinari Slogannya Ustadz Atau Hood Almanar itu Ya Menyinari Cada lupa juga Berkhidmat Untuk negeri Menyinari Menyinari Dengan Apa ya Iconiknya Negeri Satu Menara Masya Allah Itu juga Gak terlepas Dari Apa Didikan Guru-guru kita Alhamdulillah Tapi saya Gak terlalu inilah Pujian Biasanya kita bahaya Kalau terjebak Dengan pujian Ya betul Jadi Ini Fakta Pesantren itu Kalau kita Terlena dengan Pujian Baik itu Prestasi Ataupun Capaian Yang kita Raih Terus kita Menakukan pujian Kadang-kadang itu Membuat kita terlena Terus kita merasa Puas Sehingga Semangat kita pun Kadang-kadang Gak meningkat Karena pujian itu Bahkan Lebih Lebih senangnya Dengan kritik Sehingga kita bisa Berbenah Ya itu loh Alhamdulillah Daul Rasid Berkembang terus Mohon doanya juga Ustaz Semoga Tercapailah Apa yang kita Cita-citakan Di sana Bisa menghantarkan Santri-santri Lulusannya Untuk meraih Masa depan Sekarang ini Ya Kelas Yang paling tinggi Kelas 4 Ataupun Kelas 1 Ali Seolah Tahun ajaran Baru Nanti Ada kelas 5 Pertama Kita nanti Pemurusan Organisasi Tapi luar biasa Biasanya Kalau Santri Perdana Semangat Juangan Dan itu Kita Terus Kita Perhatikan Santri Perdana Ini Agar Mereka Nantinya Bisa Menjadi Figur Ataupun Sosok Yang memang Betul-betul Bermanfaat Untuk masyarakat Seperti itu Tapi Kata Ustaz Nika Walaupun Enggak Pernah Jadi Guru Almanar Tapi Beliau Dulu Sering Pinjam Malak Di Almanar Ya Ini Sebenarnya Kalau kita Bongkar Agak Lumayan Bahaya Tapi Sekedar Terhadus Bini Mas Saja Jadi Dulu Ada Di masa-masa Ustaz Saya sebutin Nama Ustaz Jadi Waktu itu Dulu Tahun-tahun 2011 Tahun 2012 Saya juga Lupa Waktu itu Kan Saya masih Di Lamci Ustaz Kan Di Kuta Baru Mengabdi Salah satu Dayah Di sana Sebut aja Dayahnya Ya betul Saya sebut Dayah Daruzah Wah Di sana Awal Saya Menginjakan Kaki Di Perantauannya Banda CC Besar Saya Mengabdikan Di Diri Di Dayah Daruzah Di Dimana Memang Wah Saya Belajar Banyak Di sana Keikhlasan Perjuangan Dan Dan Memang Sosok Pimpinannya Tengku Abdul Razak LCMA Sekarang Kalau gak salah Beliau sudah jadi Doktor Sama dengan Pimpinan Almanar Doktor Tengku Haji Abdul Razak LCMA Beliau Memposisikan Dirinya Selain sebagai Pimpinan Juga sebagai Orang tua Jadi memang Mempercayakan Saya Untuk Melaksanakan Berbagai Kegiatan Di Lingkungan Dayah Jadi memang Dengan Segala Keterbatasan Pada Tahun-tahun Itu Ya Karena Kita Berteman Dekat Dengan Ustaz Rajes Ada Ustaz Randy Sabana Jadi kita Dibantulah Dibantu Dalam Berbagai Hal Untuk Mensukseskan Kegiatan Saling berbagi Saling berbagi Entah itu Pentas seni Ataupun Pagelaran Pelantikan Munazomah Dan lain sebagainya Ya Alhamdulillah Ada Atensi Dari Ustaz-Ustaz Yang ada di Almanar Kita Memang Di Almanar Itu Memang Kita Membuka diri Ya Ustaz Andika Apalagi Dengan Ustaz Andika Orang yang Membawa Inspirasi Ide-ide Banyak Jadi Memang Di Almanar Welcome Yang Untuk Bilang Welcome Kita Maunya Sikapnya Kita Adalah Juga Dita Dari Yasan Almanar Sikapnya Adalah Inklusif Jangan Eklusif Kemudian Kita Dengan Membuka Diri Pasti Akan Banyak Kita Dapatkan Ide-ide Baru Dari Orang-orang Ya Kan Kemudian Kita Juga Di Pengurus Nika Kita Juga Beragam Bukan Hanya Dari Gontor Atau Almanar Kita Juga Ada Dari Sandran Lain Jadi Kita Tidak Bersikap Eklusif Jadi Bisa Disebut Dengan Heterogen Semua Tenaga Pendidiknya Yang Ada Disini Banyak Hal Yang Saya Dapatkan Dari Almanar Salah Satunya Yang Sering Saya Sebutkan Ataupun Saya Sampaikan Ke Publik Adalah Dimana Uhuah Asatisnya Sangat Luar Biasa Saya Belajar Banyak Disini Saya Belajar Juga Dengan Ustaz Fadlun Dengan Ustaz Amsal Ini kan Teman yang Paling Dekat Kita Bersama-sama Dalam Melakukan Banyak Pergerakan Di Organisasi Dan Ustaz Yang Lainnya Memang Betul-betul Menginspirasi Artinya Walaupun Kita Itu Apa Ya Terdaftar Sebagai Guru Di Almanar Kita Mengabdikan Diri Di Almanar Tapi Ada Rasa Untuk Men-support Membantu Pesantren Lain itu Tinggi Disini Itu yang Saya Banyak Apa ya Yang saya Kagum Gitu Jadi Ada Beberapa Teman Yang Saya Lihat Dari Pondok Pesantren Lain Kemudian Menyampaikan Berbagai Hal Persoalan Atau Apa Atau Meminta Support Ustaz Ustaz Yang ada Di Almanar Luar Biasa Antusias Itu Bagian Daripada Saturahim Betul-betul Menyinari Jadi Emang Apa Saturahim Kadang berkah Saturahim Besar Contoh Sandika Kami dulu Tahun 2015 Kami sama Saya Kram Saya lupa Siapa lagi Yang damping Bersadaturahmi Ke ISS Janto Sekarang MSPS Sandren Teknologi Jadi Waktu itu Ada Abi Kalau orang Dimanggil Abi Panggilan Pimpinannya Disana Bukan hanya Pimpinan Seluruh Asatis Disana Dipanggil Abi Untuk Sazahnya Umi Itu Icon Mereka Jadi Saya lanjutkan Jadi Waktu itu Kami Saturahim Dengan ISS Waktu itu Namanya Sekarang MSBS Jadi Dengan Usa Gunawan Kebetulan Usa Gunawan Ini guru saya Dulu di Almanar Ulumul Hadis Jadi Usa Gunawan Pimpinan MSBS Pernah menjadi guru Di Almanar Saya dulu Tahu Hadis Mau Dari beliau Salah satunya Beliau sering cerita Dulu itu Malah katanya Khatib Di Aceh Masih ada Sering bawa Khatib Jumat Kadang hadis-hadis Falsu Masih ini Saya tahunya Dari beliau dulu Beliau Kelas 4 Kelas 1 Alian Jadi Hasil dari Saturahim Waktu itu Almanar Terbantulah Adanya Bus Itu Saturahim Saturahim Bus Bus Kuning Jadi Almanar dulu Kita gak ada Alat transport Bapak Kecuali Mobil Apa Mobil tua Yahwadin Dulu Yang ada Jadi Di 2015 Kalau tidak Salah Jadi Melalui Tangan Ustadz Ini juga Ustadz Syed Apa Yang Al-Mujadid Dulu Yang Oh Ustadz Sekarang Di Bidijaya Beliau Ustadz Syed Nazar Ustadz Ustadz Syed Nazar Beliau Di Mu'amalat Kalau gak salah Jadi Jadi Mobil bus Itu Terparkir Udah gak Inilah Udah Apa Enggak Beroperasi Tapi Mesinnya Masih Bagus Kata Ustadz Penawan Yaudah Beliau Alihkan Kita urus Surat Adalah Bus Almanar Jadi Itu Yang Saya Bilang Adalah Itu Bagian Daripada Saturahim Dadi Betul Dengan Saling Bantu Saling Kunjung Mengunjungi Ya kan Kayak Ustaz Nika Sering Almanar Membawa Inspirasi Ada Idea Baru Ya kan Begitu Kami dapat Rezekinya Pas Saturahim Dengan Ustaz Kunawan Itu Dapat Bus Kuning Alhamdulillah Yang Menjadi Dasar Pertama Transportasi Almanar Bisa Kita Bilang Memang Banyak Hal Bukan Hanya Di Sektor Itu Waktu Saya Mengabdikan Diri Di Alfitian Saya Sebagai Kepala Pengasuhan Di Sana Ya Ketika Menangani Berbagai Kasus Maklum Kasus Santri Di Jaman Sekarang Kadang-kadang Mengagetkan Diri Kita Juga Ya Saya Rasa Hampir Semua Pesantrian Mengalami Jadi konsultasi Saya Itu Banyak Di Sini Di Almanar Bersama Asatis Jadi Alhamdulillah Kita Menemukan Beberapa Solusi Yang Efektif Kita Terapkan Begitu Juga Untuk Menongkrak Kemampuan Santri Di bidang Bahasa Dan lain Sebagainya Tapi Menarik Yang MSBS Tadi Jadi Kemarin Itu Alhamdulillah Saya Tanpa Terencana Atas Insya Allah Kami Bertemu Dengan Ustadz Bunawan Ini Tanpa Terencana Padahal Sebelumnya Itu Beberapa Beberapa Pekan Sebelumnya Saya Pernah Apa ya Meng-share Di Facebook Terkait Dengan Mereka Launching Digitalisasi Program Apa Namanya Aplikasi Untuk Santri Maksudnya Aplikasi Yang bisa Diakses Oleh Wali Santri Disitu Terdapat Informasi Rapot Prestasi Dan lain sebagainya Yang menyangkut Dengan Pribadi Santri Itu Ini Sebenarnya Sangat-sangat Menarik Menarik Dan Makanya Saya share Terlebih lagi Di Apa itu Di Dokumentasinya Di Dokumentasi Foto Maksudnya Disitu Ada Kepala Dinas Pendidikan Sekarang Pak Martunis Kemudian Juga Ada Senior saya Disitu Ustaz Pali Rahmi Jadi Kebetulan Juga Pak Martunis Ini Sebelum Menjadi Kepala Dinas Pendidikan Tahun Lalu Beliau Ini PJ Bupati Di Kabupaten Saya Jadi Komunikasi Kita Alhamdulillah Sekarang Masih Aktif Nah Saya Lihat Itu Berita Yang Memang Dipost Oleh Media MSBS Ini Luar Biasa Artinya Sebelum Sebelumnya Banyak Pondok Pesantren Yang Ingin Menisiasi Hal Seperti Ini Tapi MSBS Sudah Launching Dan Menurut saya Ini menarik Penting Juga Karena Kan Kita Harus Pekah Dengan Teknologi Dan Memang MSBS Ini Slogannya Itu Teknologi Pesantren Teknologi Makanya Ketika Kami Bertemu Kemarin Alhamdulillah Juga Ustadz Di saat Yang Bersamaan Itu Ustadz Gunawan Bersama Rombongan Dia Ada Rombongannya Disitu Ada Apa Konsultannya Konsultan Dalam Menggarap Aplikasi Digital Ini Kita sempat Komunikasi Ada sekitar Hampir Dua Jaman Kita Komunikasi Terkait Dengan Ini Jadi Kesimpulan Yang Bisa Dapatkan Bahwasannya Ketika Kita Ingin Masuk Kedalam Digitalisasi Untuk Sebuah Lembaga Pesantren Kita Harus Melakukan Sinkronisasi Lembaga Dengan Yayasan Yayasan Men-support Atau Tidak Kalau Dalam Bahasa Yang Saya Dapatkan Yang Disampaikan Oleh Konsultannya Dia Menyebutnya Dengan DNA Setiap Pesantren Punya DNA Ini DNA Apa Matching Gak Dengan Digitalisasi Begitu Kemudian Pembina Yayasan Ketua Yayasan Dan Orang-orang Yang terlibat Dalam Lembaga Itu Support Atau Tidak Ini Harus Dikaji Terlebih Dahulu Dan Juga Banyak Pesantren Katanya Di Pulau Jawa Bahkan Di Sumatera Juga Yang Memang Apa Namanya Menerapkan Itu Membuat Digitalisasi Dengan membuat Aplikasi khusus Dan lain sebagainya Dengan Biaya yang besar Tapi ternyata Gak beroperasi Ustaz Karena SDM Itu Tadi Dan Mengelolanya Itu Tentunya Butuh Ilmu Jadi Untuk Hal Sepertinya Ternyata Panjang Bagi Saya Mungkin Dulunya Itu Wah Gampang Seperti Buat Website Kita Tinggal Post Berita Rancang Narasinya Ternyata Dalam Hal Aplikasi Ini Banyak Sekali Yang Harus Dipersiapkan Seperti Itu Jadi Dulu Itu Pernah Saya Merancang Bersama Pimpinan Pondok Modern Darwah Mas Padan Ustaz Rasid Banjin Atau Sekarang Inisialnya HRB Haji Rasid Banjin Dulu Itu Sempat Kami Diskusi Membahas Membahas Hal ini Juga Kami Sebut Dengan Sadapu Satu Data Pondok Jadi Setiap Santri Punya Akun Dan Dari Aplikasi Yang bisa Di Download Dari Playstore Ataupun App Store Kemudian Nanti Orang tua Bisa mengecek Bagaimana Perkembangan Anaknya Bahkan Berapa kali Sakit Berapa kali Dia pulang Berapa kali Dia melanggar Aturan Itu semua Terupdate Disitu Nah Cuman kan Permasalahannya Kan Untuk Mengisi Data Yang ada Disitu Itu Kan Butuh SDM Admin Admin Dan Tetap Juga Menginput Itu Cara manual Dan Memang Apapun Alasannya Ini harus Kita kebut Digitalisasi Harus ada Di lingkungan Pesantren Enggak Tertinggal Kita Begitu Banyak Hal Yang kita Lakukan Di internal Pesantren Yang mungkin Kalau Dokumentasinya Dalam bentuk Paper Kertas Yang bisa Saja Hilang Dan Seberapa Banyak Kita bisa Menyimpan File Dalam bentuk Kertas Kadang Kadang Ya mungkin Ya itulah Perpindahan Perpindahan Kita kan Di pesantren Suka kali Begitu Ada gedung Baru Pindah Barang Kemudian Kita coba Oh ini Gak matching Gak cocok Kemudian Pindah Ruangan Kita Terlebih Lagi Kita Memberdayakan Santri Untuk Perpindahan Ini Jadi Ustaz Menurut Saya Juga Perlu Juga Kita Mendalami Ilmu Ini Kita Diskusi Secara Intens Bersama Ustaz Gunawan Kalau saya Kemarin Menawarkan Begini Karena Ini Sudah Viral Ketika Mereka Launching Itu Banyak Pimpinan Pimpinan Pesantren Yang Menanyakan Itu Bagaimana Prosesnya Terus Bagaimana Nanti Perjalanannya Bagaimana Saya Sampaikan Lebih Baik Berkunjung Saja Itu Dibanding Ke MSBS Karena Menurut Saya MSBS Ini Adalah Salah Satu Apa Ya Lembaga Dengan Slogan Teknologi Tadi Dan Mereka Betul Betul Real Melaksanakan Itu Tahun 2019 Kita Pernah Kerjasama Itu Dengan MSBS Waktu Itu Pelaksanaan LP3 Sesumatera Kita Buat Dijantoh Karena Ini Agendanya Kompetisi Tentunya Kita Butuh Yang Namanya Apa Ya Komponen Komponen Untuk Men support Kegiatan Kita Butuh Sertifikat ID card Billboard Untuk Pandu Dan sebagain Macam Itu Dikerjakan Oleh Mereka Mereka Punya Mesin Mereka Punya Mesin Cetak Lengkap Sekali Dan Ternyata Ada Satu Ustad Yang Memang Berperan Dalam Mengoperasikan Itu Dan Dia Memberdayakan Santri Dan Ketika Kami Masuk Ke Ruangan Percetakannya Ternyata Ustad Mereka Ini Sudah Apa Mengerjakan Beberapa Project Dalam Pembuatan Rapot Di Berbagai Sekolah Baik Sekolah Suasta Ataupun Sekolah Negeri Yang Ada Di Kabupaten Acik Besar Dan Banda Acik Berbiasa MSBS Mereka Punya SMK Ya Kalau Kita Kan Tekad Aliyah Namanya SMK Grafika SMK Grafika Luar Biasa Jadi Kami Juga Termasuk Salah Satu Yang Menggunakan Jasa Dari Alumni MSBS Jadi Untuk Website Almanar Memang Yang Buat Almanar ID Alumni Sendiri Masya Kemudian Di tahun Saya Panitia Sendiri Baru 2023 Saya Coba Mencari Vendor Lain Kemudian Dapat Dari Recom Dari Kawan Akhirnya Jumpa Dengan Abang Itu Ujung-ujung Saya Tanya Dia alumni Dari MSBS Jadi Memang Memang Bergelut Di dunia IT Di Web Developer Yang Ini Yang Daftar Almanar ID Itu khusus Untuk Website Penerimaan Database Santri Baru Jadi Kami Sudah 2023 Alhamdulillah Sekarang Data Santri Baru Sudah Masuk Database Semua Jadi Nama Orang tua Foto Surat Pernyataan Surat Kaka Semua Yang Berkenaan Dengan Data Pribadi Santri Baru Sudah Dipasuk Dalam Database Di Website Itu Yang Kerjakan Kemarin Termasuk Alumni Dari MSBS Iya Betul Jadi Memang Real Yang Mereka Lakukan Kembali Lagi Sesuai Dengan Slogan Mereka Itu Pesantren Teknologi Dari Dari Segi Alumni Kita Temukan Tadi Ustaz Menyampaikan Di Organisasi Kami Di GPP Kami Juga Punya Tim Yang Alumni Dari MSBS Ya Kita Tempatkan Sesuai Dengan Kemampuannya Itu Dari Pendataan Kemudian Juga Di Desain Dan Sebagainya Ya Betul Betul Mereka Menghasilkan Lulusan Yang Luar Biasa Namun Ada Hal Unik Tentang MSBS Ada Beberapa Mungkin Apa Ya Mungkin Hanya Guyonan Menurut saya Lelucon MSBS Secara Kelembagaan Pesantren Mereka Lepas Kendali Itu Pendapat Orang Karena Beberapa Tahun Yang Lalu Mereka Membolehkan Santrinya Membawa Laptop Ini Sesuatu Hal Yang Dalam Tanda Kutip Wah Ini Ada Apa Kata Orang Sementara Kita Melarang Santri Kita Membawa Barang Elektronik Kalaupun Kita Membolehkan Santri Membawa Alat Elektronik Itu Paling Kalkulator Ataupun Jam Tangan Tapi MSBS Membolehkan Santri Membawa Laptop Ketika Saya Tanyakan Kepada Ustaz Gunawan Ini Dasarnya Apa Kami Adalah Santrin Teknologi Betul Jadi Alasan Itu Masuk Akal Tapi Ada Sebagian Orang Mungkin Menilainya Wah Ini Miring Negatif Tapi Kembali Lagi Mereka Pencapaian Di Kemampuan Teknologi Dan Wah Luar biasa MSBS Ini Dan Mereka Ternyata Ustaz Yang Disampaikan Oleh Ustaz Gunawan Kepada Saya Dalam Kami Pertemuan Kemarin Kemarin Kita Bertemu Disitu Ada Konsultannya Dan Ada Beberapa Orang Yang Ada Disitu Yang Memang Tim Khusus Untuk Merancang Aplikasi Digital Ini Dan Ternyata Juga Ini Sudah Direncanakan Beberapa Tahun Yang Lalu Mereka Melewati Berbagai Kajian Luar biasa Apa Sebagai Sharing Kami Juga Di Almanar Itu Sanika Itu Dapat Ide Di Tahun 2011 Di Tazaka Batang Oh Di Jawa Pondok Modern Tazaka Batang Cuman Mereka Developernya Ada Dosen Dari ITB Dia Mewakafkan Ilmu Kemudian Mengajak Santri Ustadz Guru Terlibat Merancang Langsung Sedangkan Almanar Waktu itu Termasuk Lazi Suaf Inspirasi Kami Bawa Dari Tazaka Terbentuk Lembaga Amil Zakat Cuman Masalah IT Kita Tidak Ada SDM Itu Memang Kelemahan Kita Kita Lemah Disitu Kita Harus Memang Susah Mencari Ini SDM Yang Melek Apa Yang Ini Kita Sekarang Guru Santran Syukur Dia Mau Buat Tugas Di Laptop Jadi 4 Point Misa Dia Operasikan Alhamdulillah Itu Maksudnya Ada Kemauan Melek Teknologi Tidak Tidak Gaptek Jadi Usaha Nika Kemudian Di Tahun 2021 Kami Mulai Merancang Juga Di Tahun 2023 Berjalan Tapi Itu Masih Sistem Bayaran SEP Sedangkan Pelanggaran Cms Itu Saya Tidak Tau Tidak 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 Ya dibalik itu Beliau sih ada menceritakan bahwasannya Ini tidak mudah sebenarnya katanya Artinya segala komponen harus support Dalam Bagaimana mengoperasikan ini katanya Karena kalau kita sudah berurusan dengan digital Tentunya SDM Yang ada di dalam secara universal Harus mendukung itu Contohnya kita katakan membuat absensi Digital Ya kan Rumit Ustadz Ada saja persoalan disitu kan Tidak semua asatis Asatizah guru-guru yang ada di pesantren Mau untuk seperti itu Dengan berbagai alasan Ini hanya contoh kecilnya Ya tapi bagaimanapun Digitalisasi itu di era modern Harus kita Usahakan Makanya kami di Darur Rashid Itu ada satu ustazah Kita yang memang Apa Ada satu ustazah yang Menguasai Sebuah aplikasi Sketchup namanya Satu lagi lupa saya Yang penting aplikasi ini Bisa mendesain Bangunan Dalam bentuk 3D Jadi menarik kan Kalau kita Memakai tenaga Pihak lain Besar bayaran Nah jadi kebetulan Mustazah ini Alumni dari Apa Universitas Pendidikan Indonesia Yang ada di Bandung Jawa Barat Ya yang kita harapkan Ya selain dia Bisa juga Kemampuannya Bisa berguna Untuk Kebutuhan Lembaga Dia juga Bisa mengajarkan Kepada santri Jadi Banyak Banyak belajar lah Kita ustaz Apa arsitek ya Ya betul Kalau kami Alhamdulillah juga ada Alumni sendiri ya Ustaz Idayatullah Yang untuk melihat itu ya Beliau lulusan Alumni sendiri Tahun 2017 Ini Kemudian lanjut Dia win Memang Jurusan arsitek Sekarang kan Almanar Kalau ada apa-apa Ya sama beliau Sebelumnya juga ada Ada juga Alumni Almanar Tiga tahun Untuk Sefan Nur Kemudian ke Riab Dia juga Ini Apa yang Mendesain juga Tapi sekarang Sudah di Ustaz Idayatnya Sendirian Ngerancang Selama jam Sekarang Kalau ada apa-apa Saya ikram dulu Nggak mau bangun Kalau nggak ada Apa namanya Master plan Ya Betul Saya sepakat dengan itu Artinya Kadang-kadang Begini Kita Sebagai Ustaz Karena pengalaman ya Sebagai guru biasa Kadang-kadang kita Berani sekali Menjudge pimpinan Sembarangan kita Menilai pimpinan Bahkan kadang-kadang Kita Kita nyatakan Pimpinan ini Pelit Pimpinan ini Pimpinan kita ini Apalah segala macam Padahal kan Kenyataan di lapangan Banyak pimpinan itu Menyanggupi Apa yang direquest Ataupun diajukan Oleh Ustaz-Ustaznya Namun Yang terjadi adalah Ketika Pengajuan itu Dikabulkan Disahkan Contoh seperti Membeli Barang-barang Elektronik Ya Ternyata Tidak terjaga Ya betul Karena memang Ya Ini persoalan Yang menurut saya sih Persoalan kodian Memang udah Terjadi dimana-mana Di pesan termanapun Terjadi Hal seperti itu Terlebih lagi Tidak ada Planning Yang jelas Dan juga Tidak ada Orang yang Mengoperasikan Wah bahaya sekali Kita beli Barang mahal Apa sih Dalam Bentuk Maksudnya Barang apa Yang paling mahal Dalam Studio Kadang-kadang Kita mampu Membeli Cuman orang yang Mengoperasikan itu Ya Butuh kita Kader juga Kalau tidak Ya barang akan rusak Lagi-lagi SDM Lagi-lagi SDM Tapi kami Alhamdulillah Kalau Saya ikram itu Harus rusak Barang itu Artinya Harus digunakan Kalau digunakan Harus digunakan Ya kan Yang bahaya itu Barangnya Hilang Lenyap Dan semua ditanya Tidak tahu Bahaya Artinya Tidak boleh terbengkalai Fasilitas Itu kan dibeli Dengan uang umat Harus digunakan Semaksimal mungkin Jadi intinya Kita malam ini Bahas lebih banyak Ke teknologinya Berarti ini Lebih Spesifik Mengulik Sosok-sosok Gunawan Saya udah sepakat Sama beliau Beliau udah janji Ustaz Gunawan Siap diundang Maksudnya Diajak lah Untuk kita Discuss Diskusi Beberapa pembinaan Pusantren Untuk membahas Terkait dengan Itu tadi Digitalisasi tadi Ya insyaallah Dalam Waktu dekat Kita agendakan Dan beliau juga Siap Menyampaikan Bagaimana Proses-prosesnya Begitu Ya kalau Seandainya Mayoritas Dayah Ataupun Pesantren Yang ada di Aceh Menerapkan hal ini Wah Prestasi santri Itu kan Mudah Kita Apa ya Maksudnya mudah Diakses Dan ini juga Memotivasi ya Santri-santri Dalam Meraih prestasi Di internal pesantren Karena orang tuanya Juga bisa Mengakses itu Wah anak saya Sudah pernah Juara ini Juara ini Juara ini Nanti Kadang-kadang Mungkin di Beberapa bulan Kedepannya Dicek lagi Oh ternyata Prestasinya bertambah Ya gitu kan Ya mudah-mudahan Ini juga kita siarkan Kepada teman-teman Kita juga pernah Membahas ini Dulu kan Tentum pernah Buat grup Grup apa namanya Artinya kita Pernah punya Cita-cita Iya betul Atau buat grup Yang disitu itu Sekretaris Atau apa Saya juga ada lupa Humas Itu memang Itu pusatnya Waktu itu Waktu ini ya Waktu covid ya Iya betul Memang waktu covid itu Saya pribadi juga Merasakan Ini ya Ada si buah Dorongan ya Untuk belajar IT Betul Itu terlihat Juga Sekarang bisa Dicek Jejak digitalnya Dimana Almanar Begitu Excited Dalam hal ini kan Masa covid Guru-guru Tetap mengajar Tampilnya di youtube Dan bisa diakses oleh Santri dan wali santri Bahkan publik juga Bisa mengakses itu Sampai sekarang Bisa dicek video Kelas online Bahkan sampai dapat Penghargaan Dan ini Gak semua pesantren Bisa melakukan hal itu Karena bukan hanya Dengan Alat digitalnya Aja ustad Tentu juga Kepercayaan diri Seorang guru Ketika dia mengajar Dan dishoot kamera Tidak semua Maksudnya Bukan berarti Mampu atau tidak Mampunya Kenyamanannya Itu kan berbeda Mental Show depan kamera Itu harus ini juga Iya Jadi waktu itu Memang Kenapa grup Itu ada Memang Kita ingin berbagi Iya Karena waktu itu kan Kayak tertutup Kita covid itu kan Jadi inginlah Ada terbuka Sebuah forum Yang bisa Sama-sama belajar lah Iya Tapi Alhamdulillahnya Tidak Tidak berjalan Karena kita Dihempas berbagai Informasi Ataupun Kesibukan Sebagai hal Tapi kan Setidaknya Kita sudah punya Impian Untuk mencapai Kesana Luar biasa Terus berbenah Berbenah Berbagi informasi Gitu loh ustad Pesan tren Teknologi Yang juga Digitalisasi itu Juga kebutuhan Lembaga ustad Di pemerintahan Juga butuh Seperti itu Di perusahaan 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 Besar Hampir semua Memiliki Setidaknya Website Yang bisa diakses Ataupun Fusat informasinya Dia memiliki Platform Dan lain sebagainya Sama dengan Perusahaan Perusahaan Inilah Jual beli online Yang kita lihat Itu ternyata Enggak segampang Seperti kita lihat Sofi Kemudian Bli-bli Dan lain sebagainya Ternyata Apa ya Databasenya itu Rumit Apa namanya Server ya Server ataupun Hostingnya harus tinggi Dia Kalau kami Al-Mandar masih hosting Tapi Kalau Nanti misalnya Databasenya bertambah Memang disarankan Memang menggunakan Server sendiri Dan itu juga perlu STM lagi ya Kalau enggak Kayak kejadian sekarang ini Pusat data nasional Kita bobol itu Sani kan ikuti kan Beritanya Ya Sama Kami Di Darur Rashid Juga Masih Menggunakan Website hosting Jadi Website kita itu Pendornya Up Up Kari digital Itu guru Al-Mandar juga Dalam kurung Mustafa Kamal El Gontori Itu luar biasa juga ya IT-nya Iya betul Jadi Sekarang kan Beberapa Dari 2023 Beliau Menggalakkan Apa namanya Kursus Gitu kan Kursus Editing Dan Kemudian juga Wawasan-wawasan Tentang Publikasi Website Dan lain sebagainya Saya juga Ada belajar juga Dengan beliau Bahkan pernah kita kirim Kader Dari Darur Rashid Untuk belajar Ke beliau Dalam hal Editing Luar biasa Alhamdulillah Website kita masih jalan Dengan Segala Tantangannya Ustaz Kadang-kadang Kegiatan Udah Berlanjut Lama Beritanya Gak ter-exposed Terat Jadi Itu kan Kembali lagi Persoalan kan SDM kan SDM yang Mengelola itu Begitulah Ustaz Berbagai upaya Kita lakukan Dalam hal ini Tapi sebenarnya SDM itu bisa dibentuk Asalkan ada kemauan Maksudnya begini Kami juga Ini Ustaz Nika Di Humas ini Di Almanar kan Saya bilang Ketika Ada Ustaz-Ustaz Saya gak butuh Yang pinter Artinya begini Saya katakan demikian Begini Saya yang penting Ada kemauan Karena Orang yang punya kemauan Dia pasti punya Tekad yang kuat Untuk belajar Karena Kadang ada juga Orang pintar Ataupun Dia adalah Ilmu sedikit Tapi kadang Dia berhenti Tidak mau belajar lagi Akhirnya ya Gak jalan juga Tapi kalau Saya punya SDM Punya anggota Yang punya kemauan Yang kuat Dia akan terus belajar Terus mengupgrade diri Jadi dia gak Berhenti di satu titik Jadi bisa menghadirkan Inovasi-inovasi baru Misalnya Jika di Program-program Baru lah Ataupun Dia bisa menguasai Aplikasi-aplikasi Editik Ya Kekinian lah Itu dia kan Ya Baiklah Usaha nikah Mungkin di Apa Di bagian pertama ini Kita cukupkan dulu Di sini ya Tentang teknologi Ya Mengenai sosok Yang banyak kita bahas Tentang sosok Usaha gunawan ya Karena memang Itu menjadi Inspirasi kita ya Iya betul Jadi memang Tujuan dari podcast Di Santri Aceh Ini Usaha nikah juga Seperti itu Kita ingin Mengajak Pesantren-pesantren lain Itu bergabung Untuk saling memberi Inspirasi berbagi Makanya saya bilang Kayak tadi Kalau di Yang antum tadi Darul Zahidin Sebut aja Pesantren Gak apa Jadi kita Tidak ada Silah menutup Menutup Ini gak Kita memang Ingin bersatu Di Youtube Santri Aceh ini Semua pesantren Terlibat lah Kita bangun Memang sama-sama Untuk Mendapatkan Kebaikan Dan Manfaat Bersamalah Amin Ngomong-ngomong Darul Zahidin Saya juga Masih ada PR juga Sama Gus Faisal Oh Faisal Iya Karena boleh undang Saya Bisnis Apa Lili ya Mereka juga Apa ya Apa namanya itu Usaha Ya Usaha Daya Kalau kita bahasa Kita kan Badan usaha Milik Pondok Atau badan usaha Milik Santrin BUMP Mereka memang Dari Dari saya Sudah Jadi Ustadz disitu Jadi guru disitu Itu sudah beroperasi Jalan Program Itunya Peternakan ya namanya Peternak Lili Dan memang Income nya Luar biasa Sukses di bidang itu Itu nanti kita Mungkin ada sesi juga Saya undang Karena Kemarin itu Udah siap kan Di WA kan Kebetulan Kadar omlah saya sakit kan Udah lah Nggak sampai kemarin Baru minggu lalu Juga jumpa Usaha Gus Saya panggil Gus Beliau itu Kayak ini Gus apa itu Gus Baha Gus Baha ya Saya lihat Inspiratornya itu Gus Baha Saya juga masih sering Komunikasi dengan Teman-teman yang ada Di sana Dan juga Apa namanya Kita berbagi Bahkan Kita masih terikat Kerjasama Podok modern Darul Rahmah Sepadan Alumni-alumninya Juga mengabdikan diri Di sana kan Sebari juga Belajar Dan Menjalani pendidikan kuliah Di Kota Bandar Aceh Jadi memang Komunikasi kita Masih tetap Dan Ya Berbagi informasi lah Sehingga kita Termotivasi Untuk Melakukan hal-hal Dalam Kemajuan Dan pengembangan Pondok pesantren Artinya kita Sama-sama Saling support lah Ya kan Berbagi informasi Inspirasi Untuk kebaikan bersama Jadi banyak upaya Kita lakukan Begitu juga Nah ini Juga kita Baru mendirikan Sebuah yayasan Yang diinisiasi Oleh Mas Ayah Suyuh-suyuh Dari guru-guru Kita juga Alumni-alumni Gontor Termasuk disitu Ada Ustadz Yamin Pimpinan Umar Dian Ada Ustadz Sarwoko Ustadz Sarwoko pernah juga Disini dulu ya Iya Bagi guru Ustadz Sarwoko Wali kelasnya dulu 2004 Iya betul Ada Ustadz Sarwoko Ada Ustadz Sirajul Afkar Ada Ustadz Mu'is Dan beberapa Ada Ustadz Fadil juga Dan Ustadz-ustadz yang lainnya Kita pernah berembu Untuk Untuk Mendirikan sebuah Yayasan Yang dimana Yayasan ini berdiri Untuk Apa Memperhatikan Kemajuan dan Pengembangan Pondok pesantren Makanya Disebut Yayasan ini Dengan nama Pancajiwa Ustadz Yayasan Pancajiwa Madani Aceh Sudah ini Sudah Deklarasi Atau Masih Ya Sudah 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 Dakta notarisnya Sudah diurus Ya secara Administrasi Kedegaran Sudah Legal Yayasan ini Namun juga Kita kan butuh Yang namanya SDM Bagaimana kita bisa Mengoperasikan Program-program kita Yang Ada di Yayasan ini Termasuk juga Kita meng-culture Unit-unit usaha Ataupun Membagi Informasi Kepada Pesantren-pesantren Hal-hal yang Mungkin berpotensi Di Pengembangan Baik itu di Yang saya sebutin tadi Unit usaha Ataupun Kegiatan sosial Peningkatan Mutu pendidikan Karena memang Yayasan ini bergerak Di Pendidikan Dan Apa Sosial Gitu kan Ya Dan juga kita mengajak nih Pimpinan-pimpinan Pesantren Untuk bergabung Dalam pergerakan ini Insya Allah Dalam waktu dekat Kita menyelenggarakan Pertemuan Dengan para Pimpinan-pimpinan Pesantren Yang ada di Provinsi Aceh Khususnya Pesantren Norderen Untuk sharing Saling berbagi Potensi apa Yang bisa kita Lakukan Untuk Memajukan Ataupun Mengembangkan Sektor-sektor Usaha yang ada Di lingkungan Pesantren Begitu Begitu juga Kita saling Berbagi informasi Hal-hal yang Sudah berhasil Dicapai oleh Pesantren-pesantren Lain Gitu Ini menarik Ustaz Yayasan Ini Ya dengan Namanya Pancajiwa Kita tahu lah Semangat Pancajiwa ini Adalah Sebuah Apa ya Materi Yang terus Diulang-ulang Ketika kita Kebatu Aras Poin Pertamanya Udah apa Jadi ini Poin pertama Poin pertama Pancajiwa itu aja Udah Luar biasa Berarti ini gerakan Baru ya Iya gerakan Tapi Lebih kita Bergerak Kalau sebelumnya Kan kita bergerak Di Pramuka Pramuka udah jalan Alhamdulillah Sampai ke Sumatera Utara Sampai ke Sumatera Barat Dan Kegiatan LP3 Dan begitu juga Pelatihan Kursus yang kita Selenggarakan Ya Pesantren-pesantren Yang ada di Aceh Atau si Alhamdulillah Ya Dua tahun terakhir ini Kita menyelenggarakan Kegiatan Hampir dua ribuan Beserta Pembina Kemudian juga Ya warga bumi Perkemahan Alhamdulillah Minat santri Dan pesantren Terhadap kegiatan ini Juga Luar biasa Jadi Kita anggap Ini sudah jalan tinggal Menyesuaikan Dengan perkembangan Jaman Bagaimana Kita bisa Menyajikan Kegiatan Yang Berdasarkan Kajian-kajian Yang memang Butuh kita Untuk Apa namanya Meningkatkan Potensi Prestasi Santri itu Di bidang akademik Dan seni Dan lain sebagainya Jadi Pesan Pramukanya Sudah jalan Sekarang kita Buat Yayasan Yang memang Lebih Luas lagi Banyak Banyak sekali Hal yang Perlu kita Perhatikan Di lingkungan Pesantren Terlebih lagi Hal-hal Yang berkaitan Dengan hukum Advokasi Pesantren Di Aceh Tidak ada Ya Ketika kita Memiliki Persoalan Di lingkungan Pesantren Entah itu Konflik Antar santri Ataupun Guru Dengan santri Yang memang Persoalan itu Sudah sampai Kerana hukum Ya kita Main sendiri Artinya Ya kita harus Menghadapi itu Dengan segala Kemampuan Yang kita punya Begitu juga Kadang-kadang Kita Banyak Pesantren itu Memakai Jasa Lawyers Pengacara Ya Sementara Pengacaranya Tidak mengerti Bagaimana Internal Pendidikan Yang ada Lingkungan Pesantren Ini Tidak Menurut saya Bukan Tidak bisa Tapi Kurang Apa namanya Kurang Gerget Andai saja Kita punya Lawyers Ataupun Pengacara Yang memang Berlatar belakang Pesantren Dan dia Paham Lingkungan Pendidikan Pesantren Dan dia Juga Sebagai Pembela Ketika Pesantren itu Memiliki Persoalan Di Hukum Hukum kita Yang ada Di Indonesia Tentunya Kita lebih Terlindungi Jadi Ustaz Roko Terlibat Beliau Salah satu Pondernya Beliau SHMH S1nya Hukum S2nya Hukum Jadi Sudah Inilah Tapi itu Bagus sekali Walaupun Baru Saya Baru Tahu Jadi Kenapa Karena memang Kita kadang Sekarang kan Realitas Sekarang ya Kadang-kadang ketika Ada masalah Wali Sandri itu Kadang gak lagi Mengedepankan Masyawara Kadang-kadang Viralkan Dan lapor polisi Kadang Ya Nauzulillah lah Sampai-sampai Melakukan tindakan Anarkis ya Jauh-jauh lah Hal seperti itu Tapi Itu sudah terjadi Ustaz Ya Kita sebagai Apa ya Pengelola lembaga Ataupun sebagai guru Di pesantren Ketika ada konflik Antar santri Ya kita Melakukan Penyelesaiannya Dengan Mediasi lah kan Kemudian Pendekatan Secara persuasif Diskusi Secara Kekeluargaan Terkadang itu juga Tidak menyelesaikan Persoalan Karena mungkin Sudah menggebu-gebu Wali murid kita Yang merasa dirinya Itu sebagai korban Ya Terkadang Penyelesaiannya juga Ya Dipengaruhi Maksudnya Kadang tidak selesai Hal ini juga Dipengaruhi Karena Orang luar Yang sudah Mempeributkan itu Terlebih lagi Seperti yang Antum bilang tadi Ketika ada Kasus di pesantren Orang memviralkan Tanpa mendalami Apa yang terjadi Sebelumnya Wah Ini juga Hal-hal yang perlu Kita perhatikan Ustaz Sudah banyak terjadi Kesalahpahaman Dan lain sebagainya Ya Sama seperti Kasus-kasus yang terjadi Di lingkungan masyarakat Kita kan Selalu termakan Dengan opini media Ya Ini Hal-hal yang kadang-kadang Mungkin permasalahan kecil Karena sudah masuk Pemberitaan di media Wah seakan-akan itu menjadi Wah apa Gitu kan Nah Makanya Dengan segala persoalan Yang ada di alami Santri pesantren Ataupun Guru di pesantren Kita Butuh yang namanya Advokasi Sebagai untuk Apa ya Safety aja Gitu Pemberitaan Jika dibutuhkan Nanti suatu saat Kita juga Memperhatikan itu Dan hal-hal yang lain Yang berhubungan dengan Pesantren lah Dari yayasan ini Kita Bergerak terus Ya Untuk umat Khususnya untuk Lembaga pesantren Berdiri di atas Dan untuk semua golongan Berdiri di atas Dan untuk Semua golongan Jadi Luar biasa nih Saya Nika ya Saya juga Apa Informasi yang Bagus sekali ya Yang berguna sekali Bagi Apa Pegiat pesantren ya Atau aktivis pesantren Dimanapun berada Ustak-Ustak Taukun Guduguru ya Dengan kehadiran Yayasan ini Yayasan Pancajiwa Pancajiwa ya Semoga Dan saya yakin Memang manfaatnya Luar biasa Untuk mendukung Keberlangsungan Pesantren Dimanapun ya Baik Ustak Andika Mungkin di sesi ini Kita akhiri dulu Ustak Andika ya Nanti kita lanjut lagi Di sesi selanjutnya Baik Para pendengar Santri Aceh Itulah tadi Podcast Luar biasa Kami dengan Ustak Andika ya Yang memberi Yang membawa Sejumlah inspirasi Dan informasi Untuk kita semua ya Doakan Ustak Andika Sehat selalu ya Amin Selalu Beliau jauh-jauh Dari Dari Singkil Kesini Semangat sekali Ustak Andika Sekarang Beliau Sudah sering Di TikTok Buat Video pendek Kadang-kadang Saya minta Share Tidak lagi Disuruh Nonton di TikTok Maka saya bilang Jangan ngebacot di TikTok Di sini ngebacot di podcast Saya bilang Maka Ustak Andika langsung datang Walaupun lagi libur Masalah Kru kami udah ngantuk Tapi tak semangat Kena Ustak Andika Apalagi ditemani oleh Madu Musafir Madu asli Hutan liar Memang kita harus Kehidupan liar Memberi stamina yang kuat Untuk kita Karena dia susah Dipanjatnya susah Saat nikah Madu Perjuangan Ambil madu Tidak mudah Maka terasa Semangat Baik Terima kasih Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax